assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman di pagi hari ini saya lagi menggarap motor jupiter jet tahun 2004 di video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial cara pemasangan kampas coupling pada motor jupiter Yamaha sejenisnya Yamaha sama Honda kayak Grand Supra yang lainnya itu pikir beda di Yamaha kapas platnya eh platnya yang berbeda kalau di Yamaha kesusunannya di kampasnya ada pen di sini ini dipasang di awal karena di Yamaha ada ada per semacam ini ada per tiga ya ini bisa dilepas cuma kalau saya wajib dipasang coba efeknya jadi dalam eh takutnya kampasnya platnya kurang mekar saat menekan coupling ya oke kita perhatikan saat membongkaran disininya harus seserata ya jangan ada bekas biasanya suka ada bekas kasar di sini kita gulinda dulu ini kebetulannya masih bagus masih halus di sini ini juga masih halus biasanya suka ada bekas plat ya gesekan plat kampas yang ditimbulkan karena orang-orang suka ini nya lecet karena suka pakai kampas coupling yang resin yang jadi korban adalah rumah kampasnya platnya yang habis terkikis karena yang resin itu keras sekali beda sama yang original oke lanjut saja kita pemasangan kampasnya terlebih dahulu kita pasang kampas itu kampas dipasang dibulak-balik jadi masalah lalu plat yang ada pentilnya pentil OPPO pentil ini dudukan per ya kan nanti dipasang di sini nanti dipasang di akhir oke lanjut saja durasi kelamaan nih oke lalu kampas lagi oh iya lupa ya kalau pembelian kampas baru wajib direndam di oli bekas biar olinya menyerap ke dalam ya itu wajib pemasangan kampas coupling motor apa aja bukan yamaha doang lalu ini pemasangan kampas yang ini ini jangan dibulak-balik yang satu sama yang lainnya yang ini nih oke jadi kalau yang ininya kasar ke dalam kedalam semua jangan dibulak-balik ini ini kesini ini kesini ya nah dikam di plat Yamaha Jupiter Tega ada kosan ini ada bolongan di sini ini jalur olinya oke pasang ini jangan menutupi pennya buat per tadi ya yang mana tadi oke ini ya nah ini jangan kita harus di lubang yang pas jalur ini oke biar nggak oke oke kampas lagi oke 4 lagi awas yang ininya sejajar lama buat turukan per kampas lagi oke oke yang terakhir pakai P hmm kayaknya dipasang baru yang ini kita pasang dipennya oke oke yang ini baru disini plat yang terakhir yang pen per tadi ditutupin kan ngeper begini nih nah oke gambar asip itu gunanya biar saat menekan kupling plat sama kampas terpisah terpisah jadi masuk gigi itu enteng kalau masuk gigi keras itu kurang pre berarti dalam menekan kuplingnya wah ini dia saya kasih tahu Jupiter ada titiknya di sini ini top ini jujah harus sejajar rata top yang di Hubkop bilang saya ininya rumah kampas ya eh rumah plat saya bilang ini rumah plat ya di sini ada titiknya cari nih ini titik di sini wah ini ada titik di sini ada titik ini topnya titik ini harus sejajar sama yang ini oke kelihatan kalau nggak bisa jajar dia coba aja hasilnya kayak gimana menarik buat it nggak sejar-sjar beda dia kurang rapet oke oke begitu saja masuk ini langsung file di bau dah us maaf kelupaan studenya ketinggalan grogi kalau upload di video bikin video itu kadang-kadang grogi ngomong aja susah maklum teman-teman apalagi depan bikin sinetron susah banget aduknya dikit jadi toknya bener-bener nih kita biar lagi gua bentar piksa lagi aduh oke oke durasi jangan kelamaan nanti bosan oke jangan lupa teman-teman like di komen di subscribe videonya gratis tidak bayar anda mendapatkan ilmu dari saya insyaallah bermanfaat buat teman-teman semua oke begini pemasangan kapas pelat nanti saya kencangkan kalau saya langsung pasang di video kan durasi kepanjangan anda aja bosan oke mungkin dari kini dari sini sedemikian video lagi kali saya mohon maaf seandainya ada kesalahan ya kalau mungkin tidak sesuai sama pendapat anda teori anda di komen di kolom komentar aja ya ini nanti insyaallah kita balas ya oke jangan lupa like komen dan subscribe videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati